Selamat pagi Jadi hari ini Kita akan Mendaki Gunung Lompobatang Dan pulangnya itu Kita lewat Bialo Oke Kita baca doa Kemudian lanjut menuju pos 1 Ya sebelum kita Melakukan perjalanan Alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan Doa dimulai Lompobatang Bialo Yes Lompobatang Bialo Yes Sekarang kita sudah sampai di pertigaan Ini jalurnya masuk Di atas pos 7 Sampingnya Bialo Oke go 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 Sekitar 10 menit Kita sudah sampai di pos 1 Jadi kita sehingga dulu ambil Air Lalu kita lengket Sekitar 20 menit Baru berada di Checkpoint pos 2 Apa anak Saking orang tua Ditemani Bergetar lutut Kita sibat dulu Baru Go menuju Pos 2 Setelah Setelah istirahat Sibat Kita langsung menuju Pos 2 Jaret menuju Checkpoint pos 2 ini Sekitar 15 menit Pos 2 Pos 2 Sekitar 15 menit Dari checkpoint tadi Kita sudah sampai di pos 2 Pos 2 itu ditandai dengan sungai Dan tulisan Seperti ini Pos 2 Kita sibat dulu Baru lanjut lagi Setelah istirahat Sibat Kurang lebih 10 menit Kita lanjut Menuju pos 3 Jarak menuju pos 3 ini Sekitar 45 menit Pos 3 Sekitar 45 menit Kita sudah sampai di Pos 3 Kita istirahat dulu Kita istirahat dulu Sibat Baru lanjut Pos 4 Jadi setelah Sibat Kita langsung Lanjut Menuju Pos 4 Estimasi Pos 4 itu Sekitar 45 menit Seperti ini Pos 4 Estimasi Dari 3 ke 4 Sekitar 45 menit Teman-teman Masih di belakang Kita Sehingga istirahat Makan sian dulu Baru lanjut Menuju pos 6 Sekarang lanjut Menuju Pos 5 Setelah Makan siang Dan Merokok Merokok Kita lanjut Jarak Dari Pos 4 ke 5 Sekitar 30 menit Cuma Kita jatuhkan terus Gigi 1 Pos 5 Dengan Estimasi Kurang lebih 30 menit Jadi disini Bisa muat Beberapa tenda Disini juga ada Sumber air Cuma Agak jauh turun Disini Sumber airnya turun Cuma lumayan licin turun Disini Disini Bisa muat Sekitaran Sepuluh tenda Setelah istirahat Dan sibat Kita lanjut Menuju pos 6 Jadi Estimasi Menuju Pos 6 Sekitar 30 menit Juga Oke Go Go Jadi Ini jalan Menuju pos 6 Punggungan Tapi Weiss Luar biasa Disini Sudah Kelihatan Bialo Disbelah Oke Lanjut Pos 6 Estimasi 30 menit Dari Pos 5 View Pos 6 Bialo Di sebelah Jadi Besok Kita lewat Sana Lanjut Menuju Pos 7 Estimasi Dari Pos 6 Ke 7 Sekitar 40 Menit Jalurnya Agak Landai Sekarang Kita sudah Sampai Di Pertigaan Antara Naik ke Puncak Dan Ke Bialo Disini Banyak Teman-teman Yang biasa Tersesat Karena Dia mengambil Arah Arah Kiri Semestinya Ambil Arah Kanang Ini Video Saya ambil Ketika Kita turun Dari Puncak Dan Kebanyakan Teman-teman Yang Apa Tersesat Mengambil Arah Ini Sebelah Kiri Bialo Untuk Untuk Jalurnya Kesini Sebelah Kanan Oke Sini Di atas Pertigaan Pos 8 Setelah Sibat Sibat Kita langsung Menuju Ke Pos 8 Eh Ya Pos 8 Ini dia Viewnya Alhamdulillah Cerah Cuma Angin Sangat Kencang Selatan Jadi Sekitar 1 jam Kita sudah sampai di pos delapan maghrib luar biasa teman-teman masih di belakang jadi selanjutnya kita akan menuju pos sembilan jarak ke pos sembilan itu sekitar 10 menit lah oke pos sembilan jadi estimasi dari delapan ke sembilan sekitar 10 menit Alhamdulillah pos sembilan kita akan camp disini besok baru lanjut menuju puncak di atas sana luar biasa perjalanan selamat pagi jadi semalam kita camp disini pos sembilan sebentar baru kita lanjut ke tuguh pos puluh sarapan dulu oke 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 jadi ini dia pos sembilan semalam tidak jelas karena kemalaman jadi disini ada semacam gua kita sekarang menuju ke pos puluh atau tuguh estimasinya kurang lebih 30 menit pos sembilan pos sembilan pos sembilan Terima kasih telah menonton 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 Puncak-puncak Terima kasih telah menonton 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 Jalur menonton Jalur menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sebelah juga laut tangawan kita harus fokus karena kita melewati punggungan tui Sekitar 30 menit dari bawah Kita sudah sampai di pos 6 Setelah istirahat makan siang Kita lanjut lagi Dan disini Ada punggungan lagi Mantap Lombat di sebelah Biar lo sudah kelihatan di sebelah Oke lanjut Punggungan cuy Disini view nya luar biasa Akhirnya sampai Bialo Sibat dulu baru Menuju puncak Bialo mantap Jadi tadi kita dari sana Menuntur Baru kesini Nanti dulu baru kita menuju puncak Sekarang kita menuju puncak Bialo Bialo Tunggu Bialo Akhirnya sampai Sampai puluh Bialo Estimasi 1 jam 30 menit dari Pos 6 Lombat Terima kasih kerana menuju Tunggu Bialo Terima kasih kerana menuju Terima kasih.